Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya mahatri channel oke ya di video kali ini saya akan review tentang alat berat usaha favor pemaksu PC130-17 nah dan membahas apa saja perbedaan-perbedaan dengan yang sebelumnya dan yang terbaru ini nanti akan kita bahas di videonya dan untuk teman-teman yang belum subscribe alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman suka video-video seperti ini terima kasih langsung saja videonya oke untuk yang pertama kita review dulu bagian interior atau bagian dalam ya ya teman-teman semua disini apa saja yang ada di dalam kabinnya kita mulai dari ini monitor panel disini ada tombol-tombol seperti ada tombol wiper ini tombol auto diesel dan juga high low travel speed nah disitu semua fungsinya dan disini ada klakson ini handle sebelah kanan, ini handle sebelah kiri ini handle kaki atau pedal kaki dan ini juga ada safety lock handle disini juga ada radio selanjutnya disebelah kanan sini disini ada pak kinci kontak dan disini ada control dial seklar lampu sebelahnya ada buzzer stop dan tombol swing lock disini ada perbedaan diantaranya adalah disini ada tidak ada safety belt ya nah ini salah satu untuk sebagai pengaman operator ataupun safety pada saat beroperasi ya oke disitu ada perbedaan pada yang sebelumnya belum ada ya oke mungkin hanya ini saja ini ada lampu ruangan dan ke belakang cukup itu saja ya oke kita lanjut nah kita buka safety yang sebelah kanan operator oke disini tempat main pump atau pompa hidrolik dan disini adalah pompanya masih menggunakan satu pompa ya nah disini ada filter atau oil filter dan fuel filter filter solarnya nah disini ada perubahan disini sudah ada filter pilot atau pilot palap dan pada unit sebelumnya belum ada ya dan disini ada tanki hidrolik pengecekan oil level hidrolik dan disini ada fuel tank atau tanki bahan bakar ya oke kita lanjut bagian mesin ya nah disini engine nya tipe engine nya adalah disini ada tipe engine menggunakan engine saa 6d 95 le strip 3 nah disini engine nya menggunakan engine 95 diameter silindernya ya 4 piston nah disini juga memakai turbo ya perubahan pada engine belum ada pada unit sebelumnya masih sama dan disini ada pendingin oli hidrolik ya atau oil cooler disini ada radiator dan sebelahnya ada after cooler untuk pendingin udara yang masuk ke ruang bakar oke mungkin itu saja di bagian engine ya oke kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri ya disini ada air cleaner atau saringan hawa disini ada tanki sub tank atau tanki cadangan untuk air radiator selanjutnya nah disini adalah baterai nya ya menggunakan 2 baterai yang masing-masing 12V dan di seri menjadi 24V baterai nya masih tipe N70 ya dan jenis ada baterai relay dan komponen-komponen elektrik lainnya dan disini ada sensor nah disini ada host-host lander oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati